Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Nah di video yang kedua ini di playlist web programming 2 Saya akan menjelaskan atau meneruskan video saya sebelumnya Yang cara menginstal kodemeter seperti ini Nah setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghilangkan index.php ini Supaya terlihat lebih clean ya Jadi tidak ada ekstensi disini Jadi index ini kita hilangkan saja nanti Nah caranya yang pertama Kita bisa buka user gate nya Kita bisa disini ketikan remove Index Pilih yang kodemeter url Nah disini ada contohnya cara menghilangkan index Removing index.php file Jadi yang awalnya ada index nya nanti hilang Gitu ya Nah disini caranya adalah dengan membuat sebuah file Namanya dot Namanya itu dot ht access ya Dan nanti kita copy paste saja script ini Oke Saya buka dulu folder kodemeter nya Nah kita bikinnya disini ya Jadi di folder kodemeter langsung bikin file namanya dot ht access Gitu ya Oke saya membuatnya menggunakan visual studio code Kalau menggunakan visual studio code ini bisa kita open folder ya Kita masukkan sobek ke sini Nah seperti ini Jadi folder yang di ht doc tadi yang di folder kodemeter dia kebuka semua disini Nah disini Di pertama ya di awal ini Kita langsung bikin file namanya Setelah teman-teman mau pakai sublime text Atau apapun ya Text editor nya Nah sekarang kita Copy paste saja file ini Lalu kita save Setelah itu yang kedua Kita buka di folder config Application config Lalu di config Kita hilangkan juga index.php Jadi disini kalau kita sudah Mengganti ya Menggunakan tadi ht access motor rewrite Nah sebaiknya dihapus saja Indeks.php Kita save Kita coba ya Bisa ya Nah sekarang kita indeksnya hilangin Oke Sudah bisa teman-teman Jadi ini Welcome saja bisa Indeks cukup bisa Ya Itu cara menghilangkan Indeks.php Sangat mudah Sudah dijelaskan di dokumentasinya Remove the index.php Oke Setelah ini Kita harus Oke Ini aja dulu deh Sekarang kita latihan Bagaimana kita membuat Sebuah Kelas baru Di dalam Controller Jadi Kalau ini kan Kelasnya namanya welcome Metodenya index Nah kita akan bikin Kelas yang berbeda Dengan Metode yang berbeda Caranya adalah Dengan membuat File di controller Disini controller Saya beri nama Latihan 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 Satu Latihan satu D.php Jadi pembuatannya Latihan satu D.php Dan perlu diketahui bahwa Nama Di controller ini Selalu diawali dengan huruf Besar Dan tidak boleh ada spasi Itu aturannya Ya Cara membuat Kelas Di dalam controller ini Kita bisa lihat Di Kelasnya Welcome Ya Kalau ini Kita bisa copy paste aja Tapi kita bisa juga Menulisnya dari awal Menulisnya dari awal Misalnya gini Seperti pembuatan Kelas Pada OOP Kelas Nama kelas dengan nama file Harus sama Latihan Satu Ya Latihan satu Sama dengan nama filenya Latihan satu D.php PHP nya tidak perlu Diikutkan disini Extern CI Controller Kita lihat Sama gak Ada CI Controller Oke Sama Yang define Base path nya Boleh diikutin Boleh gak ya Baiknya diikutin Setelah kalian mau copy paste Gak apa ya Tapi kalau misalnya mau Menghafal Sebaiknya ditulis Nah Ini kita sudah membuat Sebuah kelas Ya Nah Oke Coba kita echo dulu Bisa gak ya Echo Contoh Kelas Kira-kira bisa gak ya Ini Uji coba dulu Saya juga baru Terpang Dan Ini kayaknya gak bisa ya Oke Jadi memang gak bisa ya Jadi harus Dibuat Function Di kelas harus Punya function Secara membuat Function nya Sama juga nih Kalau kita lihat Di Kodik meter Yang welcome ya Public function Index Public Function Index Index itu dia Yang pertama kali ya Pertama kali Dipanggil kelasnya Ya langsung Memanggil Index ini Kalau disini kita Echo Contoh Cross Nah bisa ya Jadi seperti ini Strukturnya Kita coba dulu Disave ya Setelah disave Pemanggilannya Adalah dengan Memanggil Nama Kelasnya Slash Latihan Satu Gak perlu besar ya Kalau pemanggilan Kecil Nah Jadi nih Contoh Kelas Coba kita gedein Petek H1 Biar Kelihatan Contoh Kelas Latihan Satu Sebenarnya Disini ada Fungsinya Atau Metod Ngeindex Kita sudah Berhasil Membuat Kelas Dan Metod Kalau kita Mau bikin Metod Lagi Gimana Yang tinggal Di bawahnya Public Function Misalkan Bio Data Iya Echo A1 Perkenalkan Perkenalkan Nama Oke pake nama saya aja deh ya Oke Coba ya Nah Pemanggilannya gimana Kalau tadi kita memanggil sebuah Klas Namanya Atian 1 dan Metodnya ada Index Nah kita ganti metod menjadi Bio Data ya Perkenalkan Nama Ades Suryade Gitu ya Jadi kalau misalkan Satu klas ini bisa memiliki banyak Metod ya Jadi Lebih efisien Daripada PHP natif yang Kita harus bikin file Bikin file terus Jadi Satu file ini bisa Banyak Ambilan Banyak halaman Oke Itu caranya ya Untuk Membuat Klas Dan Membuat Metode Atau Function Oke Setelah ini Saya akan Coba untuk Mengirimkan Sebuah Data Dari sebuah Controller ini Supaya Muncul disini Gitu Dan datanya itu Berupa Ray Atau variable Gitu Jadi divariablekan Dan Bisa muncul disini Caranya Seperti apa Kita akan Gunakan View Jadi Kalau ini Kita hanya Menggunakan Controller Nah Kali ini Kita akan Menggunakan View Jadi Controller Dan View Nanti Kita gunakan Controller Dan Model Setelah itu Baru kita gunakan Ketiga-tiganya Begitu ya Jadi Tampilan ini Kita Hapus dulu Aja Kita lihat Lagi yang Di welcome Di welcome Ini Dia menampilkan Sebuah view Dari File Namanya Welcome Message Jangan Dikopas ya Kita coba Ketik aja Jadi kita akan Memanggil Sebuah view Dengan Cara Seperti Dollar This Load View Views Nah Nama view Nya itu apa Nama file Yang ada Di folder View Nah Kita baru Akan ngebuat Ya Nah Misalkan Kita bikin File nya Adalah View Underscore Biodata Ini ya View Underscore Biodata Titik Bhop Tapi Di sini Tidak perlu Ditulis Titik Bhop Jangan lupa Titik Oke Begini dulu Kita Set Nah Setelah itu Masuk ke dalam Folder view Ya Di sebelah sini Lalu kita Buat File Namanya View View Underscore Biodata Kalau Pembuatan Nama File Di folder View Itu Tidak ada Aturan harus Huruf besar Awalnya Ya Berbeda dengan Yang tadi Di kontrol Jadi Di sini Kecil Tidak View Biodata Seperti Nah Sekarang Kita Akan Tampilkan File HTML Jadi Kita langsung Pakai Struktur HTML Aja Supaya Sesuai Walaupun Kita bisa Aja Langsung Sama Seperti Yang tadi H1 Perkenalkan Kita Langsung Gunakan Struktur HTML Nah Seperti Ini Kalau Pakai Visual Code Tinggal Tulis Doc DOC Enter Langsung Muncul Struktur HTML Ya Nah Di bagian Body Ini Kita Tampilkan H1 Ini Perkenalkan Slash H1 Lalu Saya Pakai Paragraf P Misalkan Nama Aduh Seri Aduh Terus Bawah Nabi Misalkan Hobi Hobi Saya Apa Hobi Noding Misalkan Seperti Cukup Terus 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 Lihat lagi Di Cek lagi Bahwa Namanya View Biodata Sudah Swine Lalu Kita Jalankan Oh Ada yang Error C Loader View Lain View Atau Views Kita Coba Lihat View Saya Disini Pakai S Jangan Jangan Takut Error Jadi Pasti Ada Solusi Oke Jadi Ini sudah Menggunakan Struktur HTML Jadi Sudah Langsung Pakai Struktur HTML Jadi Ini Kita Sudah Mencoba Menggunakan Controller Atau Gini deh Buat Belajar Teman Teman Saya Akan Ulangi Nah Disini Adalah Biodata Function Yang Hanya Menggunakan Control Kita Ganti Biodata Biodata Satu Biodata Satu Lalu Yang Kedua Ini Yang Tadi Biodata Dua Ini Dia Menggunakan View Jadi Kalau Disini Biodata Satu Ini Yang Menggunakan Controller Buat Menampilkan Disini Kita Tab Baru Aje Local Host Code Igniter Latihan Satu Biodata 2 Nah Yang Ada Hobinya Ini Dia Menggunakan View Model Dan View Bukan Model Controller Dan View Saya Kasih Keterangan Jadi Bisa Juga Kasih Komentar Disini Menggunakan Menggunakan Dan View Kalau Yang Ini Hanya Menggunakan Controller Ya Buat Belajar Aja Jadi Kita Bisa Kasih Komentar Supaya Kita Tahu Itu Bagaimana Nah Sekarang Kita Save Dulu Ya Nah Kita Coba Bagaimana Yang Namanya Menggunakan Model Jadi Controller Dan Model Kita Bikin Function Publik Function Biodata 3 Jadi Kita Biodata 3 Ini Menggunakan Controller Dan Model Saja Jadi Controller Model Saja Berarti Tampilannya Di Sini Ya Tampilannya Sino Kopit Pasat Nah Sekarang Bagaimana Kita Membuat Model Supaya Kita Bisa Tampil Di Sini Cara Menampilkan Model Itu Hampir Sama Dis Yang Pertama Kita Harus Load Dulu Model Itu Dis Load Model Ini Terus Tanah Kurup Nah Kita Mau Bikin Nama Model Apa Ini Ya Selakan Model Underscore Biodata Ini Ini Kita Panggil Dulu Model Supaya Masuk Kedalam Fungsi Biodata Setelah Itu Cara Menggunakan Modelnya Sama Sama Juga Jadi Di Dalam Model Itu Sama Seperti Di Dalam Controller Ini Ada Nama Class Ada Nama Method Atau Fungsinya Jadi Cara Menggunakannya Adalah Dis Model Nama Modelnya Misalkan Model Biodata Nama Dari Fungsinya Misalkan Biodata Ini Nanti Kita Koreksi Kalau Saya Ada Kesalahannya Kita Save Setelah Itu Kita Bikin Modelnya Dulu Kita Masuk Kedalam Folder Model Bikin Disini File Baru Namanya Sesuai Tadi Kita Bikin N N Besar Model Underscore Biodata Titik PHP Pembuatannya Hampir Sama Seperti Membuat Kelas Di Controler Kelas Model Biodata Underscore Biodata Penulisannya M depan Besar Sama Seperti Di Controler Extent Nah Extent Ini Yang Beda CI Underscore Model 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 Nanti Kalau Salah Kita Coba Lagi Setelah Itu Kita Bikin Function Public Function Function Kita Bikin Biodata Di Function Ini Coba Kita Buat Sebuah String Misalkan String Selainnya Kita Variable Dolar Hasil Sama Dengan AD Sur Ready Ini Sample Dulu Untuk Mengembalikan Nilai Dari Variable Itu Kita Return Return Dolar Hasil Gini Save Dulu Balik Lagi Ke Compror Nah Untuk Menampilkan Tadi Nilai Yang Ada Di Biodata Ini Kita Variable Kan Dollar Bio Bio Aja Supaya Bio Ini Bisa Tampil Maka Kita Coba Echo Dengar Bio Ini Ini Baru Percobaan Kalau Error Jangan Paget Karena Saya Juga Belajar Ya Oke Error Nih Unify Ini Property Kayaknya Kurang S Models Agak Lagu Lagu Tadi Coba Lagi Cip Model Smartphone Next Cip 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 Model Cip Model Smartphone Coba Kalau Kita Cari Disini Ada Ci Underscore Model Nah Ini Caranya Ngebuat Model Kelas Nama Kelasnya Extend Ci Underscore Model Coba Kopas Aja Cip 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 Model Kayaknya Yang Sama Disini Ini Ini Kayak Ini Wah Bener Salah Di Pemanggilannya Jadi Gini Fokus Sini Kita Membuat Sebuah Fungsi Biodata 3 Yang Menggunakan Model Yang Pertama Kita Harus Panggil Dulu Model Supaya Dia Bisa Masuk Kedalam Fungsi Dislot Model Nama Model Nama Model Ini Juga Bisa Kita Aliaskan Sifat Kita Kasih Nama Misalkan MD MB Model Biodata Tapi Ini Alternatif Ya Kalau Misalkan Nama Modelnya Kepanjangan Gak Usah Juga Setelah Itu Kita Harus Panggil Kelas Dan Fungsi Dari Model Tadi Kita Di Model Membuat Sebuah Kelas Namanya Model Biodata Dan Fungsinya Adalah Biodata Panggil Dulu Model Biodata Lalu Fungsinya Biodata Model Biodata Model Biodata Dan Fungsi Biodata Ini Memiliki Sebuah Variable Yang Mengandung String Nama Saya Lalu String Ini Dikembalikan Supaya Dia Ketika Dipanggil Biodata Yang Muncul Adalah String Ini Begitu Ya Jadi Dipahami Konsepnya Alurnya Dari Pemanggilan Model Ini Divariable Kan Lagi Supaya Lebih Singkat Supaya Bisa Tampil Maka Perlu Diprint Di Eho Nama Titik Ini Concate Biodata Biodatanya Ambil Dari Sini Seperti Itu Jadi Kalau Kita Coba Ubah Biodatanya Menjadi Web Programming Kita Coba Save Lalu Kita Refresh Nah Dia Berubah Begitu Ya Nah Biasanya Model Itu Digunakan Untuk Mengolah Sebuah Proses Misalnya Gini Hasil Sama Dengan Misal Fungsi Perkalian 10 Dikali 12 Jadi Sebuah Fungsi Perkalian Atau Sebuah Pemrosesan Data Itu Bisa Dimodal Nah Contoh Seperti Hasilnya Namanya Jadi 120 Hasilnya Dari 10 Dikali 12 Nah Itu ya Contohnya Kita balikin lagi Nah Ke Namanya Oke Jadi itu Contoh Menggunakan Controller Model Model Paham Ya Sampai Sini Kita Sudah Menggunakan Tiga Caranya Nah Sekarang Kita Menggunakan Yang Komplit Semuanya Ada Kita Kopas Tapi Tapi Yang Bagian Ini Kita Hilang Lalu Kita Ambil Yang View Jadi Kita Akan Membuat Controller Model Model Dan View Yang Ini View Ini Model Control Model Dan View Tiga Yang Ini Komplit Sesuai Dengan Konsep Euro Data 4 Panggil Dulu Modelnya Sama Seperti Tadi Dan Kita Variable Kan Lagi Modelnya Setelah Itu Bagaimana Nilai Yang Ada Di View Data Ini Bisa Masuk Kedalam Tampilan Kalau Seperti Ini Coba Kita Save Kita Panggil Biodata 4 Dia Masih Tampil Sebuah View Yang View Biodata Ini Gimana Caranya Memasukkan Sebuah Data Yang Divariable Kedalam Tampilan View Ini Nah Sekarang Kita Sample Dulu Nih Contoh Dulu Ya Jadi Caranya Dengan Menggunakan Sebuah Variable Misalkan Dollar Data Tapi Bentuknya Rain Misalkan Namanya Adalah Title Title Titlenya Kita Kasih Nama Misalkan Form Biodata Ini Contoh Contoh Dulu Kita Belum Panggil Yang Bio Yang Biodata Ini Nah Kita Punya Sebuah String Namanya Form Biodata Ini Supaya Bisa Dikirim Kedalam View Caranya Adalah Dengan Menambahkan Parameter Kedua Setelah Nama View Dengan Menautkan Dolar Data Dolar Data Yang Kedalam Sini Gitu Ya Kalau kita Coba Wits Kita Kembali View Biodatanya Cara Pemanggilannya Disini Adalah Misalkan Kita Akan Tampilkan Disini Caranya Seperti PHP EHO Saya Pake Pada Sama Dengan Ini Tandanya EHO Dolar Tadi Dolar Data Title Kita Langsung Panggil Dolar Title Dolar Title Kenapa Dolar Title Itulah Kemudahan Di kode Igniter Jadi Disini Tidak Perlu Kita Panggil Ini Malah Salah Kita Dimudahkan Dengan Hanya Langsung Memanggil Nama Ray Nya Itu Dipahami Jadi Kita Langsung Panggil Nama Ray Dolar Title Kita Coba Mendelan Nah Form Biodata Perkenalkan Ya Bener Titlenya Dari Sini Form Biodata Itu Itu Adalah Cara Memparsing Atau Mengirim Data Kedalam View Nah Bagaimana Yang Dari Model Sama Kita Bikin Erlang Dollar Data Bio Supaya Nanti Kemanggilannya Dollar Bio Seperti Ini Caranya Jadi Bio Kita Jadikan Nama Rain Jadi Semuanya Nanti Diawalnya Dengan Dollar Data Supaya Dollar Data Ini Masuk Semua Sini Begitu Ya Dollar Data Bio Save Lalu Kita View Yang Bagian Namanya Kita Ganti HP Eho Dollar Bio Save Namanya Ada Suri Benar Gak ada Error Berarti Seperti Recananya Kita Sudah Mencoba Diperhatikan Lagi Cara Memparsing Deltanya Supaya Bisa Masuk Sini Kalau Tadi Kita Membuat Sebuah Alias Di Dalam Pemanggilan Model Bisa Sepertinya Tambahkan Parameter Kedua Misalkan Model B Model B Ini Model Atau Model Mode Boleh Terserah Nanti Pemanggilan Disini Lebih Ringles Mode Ini Mode Ini Ada Alias Nama Kedua Dari Ini Gitu Jadi Kalau Model Nama File Panjang Bisa Deringles Gak Ada Error Ya Tertanya Bisa Ya Itu Kita Sudah Belajar Saya Ulangi Lagi Jadi Kita Membuat Class Membuat Function Membuat Function Yang Menampilkan Halaman Hanya Menggunakan Kontrollernya Menggunakan Kontroller Dan View Yang Biodata 2 Selanjutnya Menggunakan Kontroller Dan Model Yang Yang Ketiga Yang Keempat Menggunakan Kontroller Model Dan View Semuanya Lekat Gitu Oke Itu Dulu Untuk Video Kali Ini Nanti Next Video Selanjutnya Saya Bahas Lebih Panjang Lagi Meneruskan Video Terima Kasih Sudah Menyaksikan Dan Terus Belajar Sama Sama Belajar Supaya Kita Benar Benar Bisa Menguasai Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh